Bismillahirrahmanirrahim Ustazah akan menyampaikan materi jilid 4 halaman 25 Silahkan anak-anak bisa menyiapkan dan dibuka jilid 5 halaman 25 Materi halaman 25 ini yaitu setiap huruf wawu yang tidak ada tanda harokatnya Maka huruf wawunya tidak dibaca Perhatikan ya Sebelumnya mari kita mulai dulu dengan membaca ta'awud dan basmala A'udzubillahiminasyaitunirrojim Bismillahirrahmanirrahim Ulaika Nah itu kan masih ada tanda wawunya ya Tanda wawunya di atasnya tidak ada tanda harokatnya Maka huruf wawunya tidak terbaca Ulaika Kita mulai dari baris pertama ya Ulaika Ulul al-babi Ustazah ulangi lagi Ulaika Ulul al-babi Diperhatikan itu ada huruf wawu yang tidak ada tanda harokatnya Maka huruf wawunya tidak terbaca Sekarang lanjut baris kedua Sa'urikum utul kitaba Ustazah ulangi lagi Sa'urikum utul kitaba Baris ketiga Wa ulil amri Wa atuz zakata Ustazah ulangi lagi Wa ulil amri Wa atuz zakata Sekarang baris keempat Wa mal hayatu Wa ulul ar-hami Ustazah ulangi lagi ya Wa mal hayatu Wa ulul ar-hami Sekarang baris kelima Dul ar-shi Wa aqimis sholata Ustazah ulangi lagi Dul ar-shi Wa aqimis sholata Sekarang baris terakhir Wa fil ula Li ulin nuha Ustazah ulangi lagi Wa fil ula Li ulin nuha Shodaqallahul azim Alhamdulillah Allahummarhamnabili quran Semoga pembelajaran kali ini Dapat bermanfaat Dan anak-anak bisa memahaminya ya Ustazah ingatkan kembali Pokok pelajaran kita hari ini Yaitu Setiap huruf wawuh Yang tidak berharokat Maka huruf wawuhnya Tidak terbaca Diingat-ingat ya nak Semoga kita semua Selalu bisa menerapkan Dalam kehidupan sehari-hari Ingatkan anak-anak Sebuah hadis yang mengatakan Yang intinya Sebaik baik kalian Adalah yang mau belajar Al-Quran Dan mau mengajarkannya Kepada orang lain Semoga kita semua Selalu diberi kesempatan Oleh Allah SWT Untuk tetap belajar Al-Quran Dan tetap terus istiqomah Menghafal Dan mengamalkannya Dalam kehidupan sehari-hari Sekian dari Ustazah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton